Di luar Gua Kaisar Dunia Bawah, semua orang tahu bahwa kelompok Ningki tidak akan bisa menjelajahi Gua Kaisar Dunia Bawah dalam waktu singkat. Demonki di dalamnya sangat padat sehingga menyulitkan orang untuk bergerak. Di masa lalu, keberadaan tahap manusia iblis perlu menghabiskan beberapa tahun untuk bisa muncul. Kali ini, dibutuhkan setidaknya 10 kali lebih lama. Liu Dong He dan yang lainnya ingin berbicara dengan Jian Si Lai, tetapi Jian Si Lai mempertahankan postur dinginnya di kereta dan mengabaikan mereka. Liu Dong He memandang kereta itu dengan malu dan duduk bersila di tempat. Mungkin karena status orang suci terlalu mulia, laba-laba Wen tidak bisa naik kereta. Dia hanya bisa berdiri di samping dan mengobrol dengan Jian Si. Dia terutama memberitahu Jian Si tentang hal-hal menarik yang dia alami selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak menyadari bahwa perhatian Jian Si tidak tertuju padanya. Tatapannya menembus tirai kasa dan mendarat di Gua Kaisar Dunia Bawah. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sudah tiga bulan, kenapa Bei Suan belum kembali? Sage Agung Suan Zen memasang ekspresi serius di wajahnya. Gu Miao Xian sedang duduk di sampingnya. Kemuliaan Yuan pembunuh abadi dan kemuliaan Yuan mayat iblis juga hadir. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Mayat iblis kemuliaan Yuan mengerutkan kening. Gu Sao Jian memandangi kami dengan aneh beberapa hari terakhir ini. Jika kemuliaan Yuan Bei Suan tidak segera kembali, kami berdua mungkin akan diusir dari tempat ini dalam beberapa hari. Kata kemuliaan Yuan pembunuh abadi dengan sungguh-sungguh. Petapa Agung Suan Zen dan Gu Miao Xian bertukar pandang dan menyetujui dugaan pembunuh kemuliaan Yuan. Mereka tidak tahu apakah Gu Sao Jian telah mengirim seseorang ke kota Gunung Yan untuk mengumpulkan informasi. Namun, cara Gu Sao Jian dan yang lainnya memandang mereka selama beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Mengapa kita tidak melihat apakah kemuliaan Yuan Bei Suan meninggalkan petunjuk? Mayat iblis kemuliaan Yuan tiba-tiba berkata. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka semua berdiri dan berjalan menuju kamar tempat Ning Ki tinggal. Dalam tiga bulan terakhir, mereka tidak pernah berpikir untuk masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Gu Sao Jian juga takut dengan identitas Ning Ki. Sebelum dia memastikannya, dia tidak berani membuka kamar. Dengan sangat cepat, mereka berempat-tiba di rumah tempat Ning Ki sebelumnya tinggal, dan secara tidak sengaja bertemu dengan Gu Sao Jian, Paman Yan, dan yang lainnya. Mereka sepertinya berencana untuk masuk juga. Miao Xian, kemana Tuan Muda Bei Suan pergi? Mengapa tidak ada berita sama sekali? Jika dia tidak berniat kembali, suku laut bon kita akan mengambil kembali ruangan ini. Gu Sao Jian berkata sambil tersenyum tipis. Paman Yan berdiri di belakangnya dengan senyuman dingin di wajahnya. Dalam tiga bulan ini, dia sudah memastikan bahwa pihak lain pasti telah meninggalkan kota Gunung Yan. Entah karena hati nuraninya yang bersalah atau karena takut identitasnya terungkap, dia tidak tahu. Lagi pula, orang-orang yang dikirim Sao Jian Gu belum kembali dengan membawa kabar apapun. Segala sesuatu yang terjadi saat ini hanya bisa dianggap sebagai spekulasi. Oh, kalau begitu, ayo kita ambil kembali. Tapi kita ingin masuk dan melihat apakah orang itu meninggalkan sesuatu di sini. Bolehkah? Sage Agung Suan Zen berkata dengan ringan. Gu Sao Jian dengan dingin meliriknya, lalu menoleh dan tersenyum, tentu saja. Pasti berat bagi saudara Suan Zen. Semua orang di suku Laut Bon meremehkannya. Yang mulia Yuan Devil Kors berpikir dalam hati. Paman Yan melangkah maju untuk membuka pintu, dan semua orang masuk dalam satu file. Namun, mereka baru mengambil beberapa langkah ketika mereka semua berhenti di jalurnya. Ini karena ada beberapa baris kata di tanah yang terlihat seperti dipahat dengan pisau dan kapak. Selatan Kota Raksasa Lucifer, 30.000 mil. Ekspresi Gu Sao Jian sedikit berubah. Petapa Agung kebenaran mendalam dan yang lainnya saling memandang dan berbalik untuk pergi. Tuan Muda Sao Jian, kita. Paman Yan memandang Gu Sao Jian. Ikuti dia dan lihatlah. Jika kita yakin dia hanya menggertak, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Gu Sao Jian merasakan kemarahan yang tak tertahankan di hatinya ketika dia mengingat bagaimana dia berlutut di depan Ningki. Baiklah. Paman Yan tersenyum. Petapa Agung Suan Zhen dan yang lainnya baru saja keluar dari gerbang selatan ketika mereka menyadari bahwa Gu Sao Jian dan yang lainnya telah menyusul mereka. Setiap orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Gu Sao Jian adalah manusia iblis tahap awal. Jika dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, mereka tidak akan bisa menghentikannya bahkan jika mereka bergabung. Mayat iblis kemuliaan Yuan dan pembunuh kemuliaan Yuan siap bertarung kapan saja. Gu Sao Jian memasang ekspresi mengejek saat melihat betapa gugupnya mereka berdua. Dia terkekeh dan berkata, Jangan takut. Kami hanya bermaksud mengikutimu dan melihat-lihat. Jika Tuan Muda Bintang Utara Misterius menemui masalah, kami akan dapat membantu. Sage Agung Suan Zhen dan Gu Miao Xian saling berpandangan dan bertukar pandang. Kemudian, Gu Miao Xian mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, Terima kasih. Ayo kita pergi bersama. Tidak ada yang berbicara banyak sepanjang jalan. Segera, mereka telah melintasi jarak 30 ribu mil. Mereka bisa melihat gua kaisar dunia bawah yang menjulang tinggi di depan mereka dan aura yang menyesakan. Apa itu? Saya tidak ingat ada gunung di sini. Gu Sao Jian sedikit terkejut. Sekelompok jenius suku Laut Bon di belakangnya tampak bersemangat, terutama saat mereka merasakan aura tak terduga di depan mereka. Mereka merasa seolah-olah akan berpartisipasi dalam sesuatu yang besar. Itu adalah. Sage Agung Suan Zhen dan Gu Miao Xian terkejut saat melihat pain. Tempat ini ditutup. Personil yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk. Seorang anggota Ras Iblis perlahan berjalan ke depan kerumunan dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh. Ada jejak superioritas bawaan dalam nada bicaranya. Gu Sao Jian adalah putra surga yang bangga. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun di depan Ras Iblis ini. Ini karena pihak lain adalah eksistensi pada tahap peralihan dari Ras Iblis. Dia adalah seorang ahli di tingkat yang sama dengan kepala suku Laut Bon. Sepertinya Tuan Muda Bintang Utara misterius tidak ada di sini. Ayo pergi. Gu Sao Jian terkekeh. Tuan Muda Bintang Utara yang misterius. Iblis itu sedikit terkejut sebelum dia mengerutkan kening dan berkata, Tunggu di sini sebentar. Semua orang melihatnya berbalik dan berjalan kembali. Dia membisikkan beberapa kata di depan pain. Pain kemudian melirik ke arah Sage Agung kebenaran mendalam dan yang lainnya dan menunjuk ke pola laba-laba. Kamu kenal adik juniorku. Spider Pateran berjalan ke arah Sage Agung Suan Zen dan yang lainnya. Ya, ya, kami adalah teman baik kemuliaan Yuan Bei Suan. Mayat Iblis kemuliaan Yuan adalah orang pertama yang menjawab. Adikku telah memasuki gua kaisar dunia bawah dan tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Kakak Muda ikut bersamamu, kan? Ikutlah denganku dan tunggu dia. Pola laba-laba terkekeh. Gu Sao Jian dan Paman Yan menatap kosong ke pola laba-laba, keterkejutan terlihat di mata mereka. Orang itu benar-benar murid dari Raja Iblis Sun Sanpain. Mereka tidak percaya bahwa Ningki sengaja mengundang seseorang untuk mengadakan pertunjukan untuk mereka. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa identitas Ningki sama dengan apa yang dikatakan Gu Miao Xian. Saat mereka mengikuti pola laba-laba ke tengah perlombaan Iblis, banyak tatapan kuat tertuju pada Gu Sao Jian dan yang lainnya. Gu Sao Jian, yang mengaku jenius, merasa sedikit tidak nyaman. Ekspresinya mirip dengan generasi muda yang dibawanya dari suku Laut Bon. Ada begitu banyak kultifator panggung Iblis Bumi. Mata Paman Yan berkilat ketakutan. Dia bahkan lebih terkejut ketika melihat kereta yang ditumpangi Jian Silai. 1982 Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu. Selama periode waktu ini, para jenius suku yang dibawa Gu Sao Jian awalnya bersemangat, tapi sekarang, mereka mulai merasa kesal. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Itu karena orang-orang terlemah di sekitar mereka berada pada tahap awal manusia Iblis, dan yang terkuat berada pada tahap Iblis Bumi yang tak terbayangkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menunggu di sini selamanya? Jika mereka tidak muncul dalam seratus tahun, apakah kita harus berdiri di sini dan menunggu selama seratus tahun? Mari kita bertanya pada kakak Sao Jian dan lihat apa yang dia katakan. Mereka diam-diam berdiskusi sebentar, dan kemudian mengirimkan transmisi suara ke Gu Sao Jian, menanyakan kepadanya tentang masalah ini. Gu Sao Jian sebenarnya ingin pergi, tapi dia tidak berani. Dia hanya bisa menenangkan kelompok Iblis muda ini, menyuruh mereka untuk tidak menjadi tidak sabar. Kamu harus bersabar. Bukankah kamu selalu berteriak agar aku membawamu keluar melihat dunia? Ada banyak sekali ahli di sini. Jika Anda mempunyai kesempatan untuk menjadi murid salah satu dari mereka, itu akan menjadi kesempatan keberuntungan Anda. Alasan ini segera menyebabkan kelompok kebanggaan surga menjadi tenang, dan mata mereka secara bertahap dipenuhi dengan antisipasi. Mata Ningki tertutup. Setelah beberapa tahun menyerap Ki Iblis, kekuatan fisiknya meningkat pesat. Hanya saja semakin jauh dia melangkah, semakin lemah efeknya. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Dengan Ki Iblis yang begitu tebal, manusia Iblis manapun akan memiliki efek yang mengerikan. Dari sini, terlihat bahwa kekuatan fisik Ningki telah jauh melampaui level yang sama. Ini tentang waktu. Mata Ningki berkedip dan dia perlahan membukanya. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi wujud Iblisnya, wajahnya penuh kejahatan, dan matanya bersinar dengan cahaya merah samar. Buka untukku. Ki Iblis yang sangat padat itu seperti ular hitam raksasa, menembus meridian Ningki seperti pisau panas yang menembus mentega. Ketika ular raksasa ini mencapai dada Ningki, rasanya seperti selaput tipis telah ditembus, dan saat berikutnya, aura Ningki dengan cepat naik. Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kelima, terbuka. Pada titik ini, sembilan gerbang tersembunyi bagian dalam telah menyelesaikan transformasi dari keterampilan pertempuran ras Iblis tingkat keempat menjadi keterampilan pertempuran ras Iblis tingkat kelima. Kekuatan Ningki kembali meroket. Selama ini, alasan mengapa kekuatan Ningki meningkat begitu cepat terkait erat dengan fondasi yang telah dia letakkan. Jika bukan karena fondasi ini, Ningki pasti sudah meledak dan mati beberapa kali yang lalu. Inilah yang disebut akumulasi kekuatan. Yang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi batin dapat meningkatkan kekuatan Ningki sebanyak dua kali lipat, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu dia membuka gerbang kelima, kekuatan Ningki akan meningkat 36 kali lipat. Selain itu, kekuatan Ningki sendiri juga meningkat beberapa kali lipat selama beberapa terobosan ini. Dibandingkan saat dia dikejar oleh leluhur naga Iblis, kekuatan tempur Ningki saat ini telah meningkat dalam jumlah yang tidak diketahui. Dengan kekuatan ilahi seperti itu, dia mungkin bisa menyentuh tahap akhir alam Iblis manusia. Sepuluh tahun lagi berlalu. Setan-setan yang memasuki Gua Kaisar akhirnya menyelesaikan perjalanan sulit mereka dan tiba di kedalaman Gua Kaisar. Karena Ki Iblis yang sangat padat, mereka membutuhkan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk mencapai tempat yang bisa mereka capai dalam beberapa hari. Bisa dibayangkan bahwa Iblis Ki merupakan penghalang besar bagi mereka. Di mana buah dewa? Di mana artefak Iblisnya? Kedalaman Gua Kaisar kosong. Setan-setan ini saling memandang dengan cemas. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah menghabiskan begitu banyak energi namun tidak memperoleh apapun. Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Eh, ada apa di depan? Akhirnya, beberapa setan menemukan bahwa di bagian terdalam Gua, tampak ada lampu merah yang berkedip-kedip. Wajah mereka langsung bersinar karena kejutan yang menyenangkan. Kemudian mereka saling memandang dengan waspada dan mulai bergegas menuju lampu merah. Namun, setiap langkah yang mereka ambil, mereka harus istirahat dalam waktu yang lama. Iblis Ki di sini beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Karena tidak ada buah dewa atau artefak Iblis, lampu merah itu menjadi harapan mereka. Tidak peduli apa lampu merahnya, selama mereka bisa menghilangkannya, mereka pasti akan mengambilnya. Setidaknya mereka tidak akan pergi dengan tangan kosong. Terlebih lagi, sesuatu yang bisa muncul di Gua Kaisar tentu tidak biasa. Mungkin lampu merah itu bahkan lebih berharga daripada buah dewa dan artefak Iblis yang telah diambil. Cepatlah, kita harus merebutnya. Murid dan cucu Liu Donghe mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mati-matian berjalan menuju lampu merah. Satu langkah, dua langkah. Beberapa bulan berlalu, sekitar lima kelompok setan sudah sangat dekat dengan lampu merah. Hanya seratus kaki jauhnya, mereka dapat melihat dengan jelas apa yang diselimuti lampu merah. Di antara mereka, para Iblis dari Kuil Wanita Suci berada di posisi paling depan, diikuti oleh murid-murid dan cucu-cucu Liu Donghe, dan peringkat ketiga adalah murid-murid dan cucu-cucu dari leluhur yang memiliki aura terkuat di antara kelompok Iblis di tempat pertama. Tahap Setan Bumi. Lupakan saja, kita tidak punya harapan. Banyak setan sudah menyerah. Mereka duduk bersila dan mengatur pernafasan, bersiap mengumpulkan kekuatan untuk meninggalkan tempat ini. Hanya lima kelompok Iblis yang bertarung secara diam-diam. Saat Iblis-Iblis ini menyerah, mereka tiba-tiba merasakan gerakan aneh di belakang mereka. Itu adalah langkah kaki. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Tidak ada jeda antara langkah kaki sama sekali. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana seseorang bisa berjalan bebas di devil key yang begitu tebal? Setan-setan ini menoleh untuk melihat dan menjadi tercengang, karena mereka melihat setan muda berjalan dengan santai menuju lampu merah. Mengangkat kakinya, mendaratkan kakinya, semuanya tampak begitu alami, seolah-olah Iblis key yang tebal dan mengerikan di sini bagaikan udara baginya, tanpa halangan apapun. Itu dia. Akhirnya, beberapa setan mengenali asal-usul Ningki. Sebelum memasuki Gua Kaisar, Ningki telah berdiri di samping Spiderwen. Mereka mengira Ningki adalah murid dan cucu Spiderwen, namun tidak pernah menyangka bahwa Ningki akan menjadi murid pribadi pain. Sekarang mereka melihat Ningki berjalan bebas di dalam key Iblis, ekspresi ngeri tiba-tiba muncul di wajah mereka. Karena dia tidak berada di tahap manusia Iblis, maka dia adalah manusia Iblis setengah langkah. Mereka semua adalah manusia Iblis setengah langkah, jadi mengapa mereka hanya bisa duduk di tempat yang sama dan mengatur pernafasan mereka, sementara pihak lain berjalan begitu cepat. Dengan sangat cepat, Ningki melewati mereka dan tiba di belakang lima kelompok setan. Lima kelompok setan juga merasakan kelainan tersebut dan berdiri tercengang di tempat, menyaksikan Ningki melewati mereka dan berjalan menuju lampu merah. Siapa? Apakah seorang kultifator panggung Iblis manusia masuk? Tidak, dia bukan seorang kultifator tahap Iblis manusia. Mengapa dia tidak dibatasi oleh Iblis Ki di sini? Sial, dia akan mengambilnya. Wajah murid-murid dan cucu-cucu Liu Donghe Pucatpasi. Wajah para Iblis di Kuil Seinledi tidak terlihat lebih baik. Mereka awalnya sangat yakin bahwa mereka akan mendapatkan hasil maksimal dari perjalanan ke Gua Kaisar Dunia bawah ini. Tapi sekarang, seekor kuda hitam muncul entah dari mana, yang membuat pikiran mereka menderita kerugian besar. Ini. 1983. Dongsuan, Menara Kaisar Putih. Ningki dibekukan oleh hukum penindasan Tuobaning. Di atas kepalanya, sosok ilusi yang memegang kapak dan palu berteriak, tanah klan Iblis kuno, tutup. Ini adalah pemandangan paling mendalam dalam ingatan Ningki. Saat itulah dia tahu bahwa dia memiliki garis keturunan klan abadi. Dalam cahaya merah di depannya, jiwa dengan wajah terdistorsi tampak 80 hingga 90 persen mirip dengan sosok ilusi yang muncul di atas kepalanya. Mungkinkah ini hanya sebuah kebetulan? Siapa kamu? Ningki memandang jiwa itu dengan ekspresi yang rumit. Wajah jiwa itu terdistorsi seolah-olah dia sangat kesakitan. Dia telah kehilangan akal sehatnya, dan lampu merah yang menyelimutinya sepertinya terus-menerus menyiksanya. Siapa saya? Setelah mendengar suara Ningki, jiwa itu meraung. Raungan ini menembus lampu merah dan bergema di gua kaisar dunia bawah. Namun, wajah para Iblis menunjukkan sedikit keterkejutan dan kebingungan karena mereka tidak memahami arti dari suara tersebut. Apakah kamu dari daratan tengah? Ekspresi Ningki menjadi semakin serius. Bahasa jiwa bukanlah bahasa Iblis, tetapi bahasa yang sama dengan bahasa miliknya. Daratan tengah. Empat kata ini seakan menyentuh hati jiwa. Dia meraung lagi dan menatap Ningki dengan kebencian. Di saat yang sama, ia mulai berjuang sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari lampu merah. Pada saat ini, seluruh gua kaisar dunia bawah berguncang. Di dunia luar. Semua Iblis membuka mata mereka dalam sekejap dan melihat ke gua kaisar dunia bawah. Mereka sedikit terkejut, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Gua kaisar dunia bawah di depan mereka bergetar terus-menerus, dan pada saat yang sama, aura menakutkan memancar darinya. Saintes, mungkin ada beberapa perubahan di gua kaisar dunia bawah. Haruskah kita mengevakuasi tempat ini untuk sementara? Di samping kereta, pemimpin penjaga kuil Saint Lady segera bertanya. Jian Silai memandang gua kaisar dunia bawah untuk waktu yang lama dan berkata dengan lemah, tidak perlu. Iya. Pemimpin penjaga menganggup dan mundur ke samping. Di kuil Saint Lady, perintah Saintes lebih besar dari surga. Dia punya hak untuk berbicara, tapi dia tidak punya hak untuk menolak. Mereka harus mengikuti apapun yang dibuat oleh orang suci tanpa syarat. Sedikit kekhawatiran melintas di mata sage Agung Swan Zen dan yang lainnya karena Ningki saat ini berada di gua kaisar dunia bawah. Jika ada perubahan yang tidak biasa di gua kaisar dunia bawah, hal itu mungkin membahayakan Ningki. Di dalam gua kaisar Neterward, karena suara gemuruh itu, Ki Iblis yang padat bagaikan pisau tajam yang meninggalkan banyak luka pada tubuh berbagai iblis. Beberapa sangat dalam sehingga tulangnya terlihat, dan beberapa yang kurang beruntung bahkan langsung dicincang oleh Ki Iblis yang bergetar dan mati di tempat. Eksistensi macam apa yang disentuh orang itu? Sial, kita mungkin akan terlibat olehnya. Cepat tinggalkan tempat ini. Setan-setan itu memelototi Ningki. Yang pemalu sudah berbalik dan pergi, sementara yang lain ragu-ragu. Mereka ingin pergi, tapi mereka juga ingin melihat keberadaan seperti apa yang ada di bawah lampu merah. Mereka ingin tahu kenapa aumannya bisa menimbulkan guncangan hebat di gua kaisar dunia bawah. Ki Iblis di sekitarnya seperti empat dinding yang menekan Ningki. Namun, dengan kekuatan tubuh Ningki, tekanan semacam ini masih dalam batas yang bisa dia tanggung. Apakah kamu Feng Jiuxian? Ningki tiba-tiba berteriak keras. Dia tidak menggunakan bahasa Iblis, jadi dari awal hingga akhir, Iblis di belakangnya tidak tahu apa yang dikomunikasikan Ningki dengan keberadaan itu. Feng Jiuxian. Guncangan di gua kaisar dunia bawah berangsur-angsur berhenti, dan ekspresi terdistorsi di wajah jiwa berangsur-angsur menghilang. Namun, saat berikutnya, mata jiwa menjadi sangat merah. Dia berdiri tegak dan tertawa panjang, Hahaha, saya Feng Jiuxian. Jadi saya Feng Jiuxian. Hahaha. Di akhir tawanya, dua garis darah merah cerah mengalir dari sudut matanya. Saat air mata darah mengalir, kemerahan di matanya berangsur-angsur memudar, dan matanya menjadi jernih. Dia memandang Ningki dengan ekspresi ramah, seolah dia telah menjadi orang yang berbeda. Pada saat yang sama, kekuatan misterius terpancar dari tubuhnya. Kekuatan ini menyapu segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi para Iblis di gua kaisar dunia bawah berangsur-angsur membeku. Di luar, Jian Si Lai, Pain, Liu Dong He, dan keberadaan alam Iblis bumi lainnya, serta Sage Agung Swan Zen dan yang lainnya, semuanya berhenti bergerak. Di kota Raksasa Lucifer, ada berbagai jenis setan berjalan di jalanan yang ramai. Namun, ketika mereka tersapu oleh kekuatan misterius, semuanya berhenti, seolah dibekukan oleh waktu. Hanya Iblis dengan empat sayap di punggungnya yang menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, semua indranya diambil oleh kekuatan misterius yang tidak bisa dilawan. Waktu, berhenti. Nak, siapa namamu sekarang? Feng Jiuxian memandang Ningki sambil tersenyum. Kamu tahu siapa aku? Wajah Ningki menunjukkan ekspresi keheranan. Dia tidak menyadari perubahan di sekelilingnya, dan dia sangat terkejut. Kamu bahkan belum lahir, tapi aku sudah mengingat auramu. Saat Feng Jiuxian berbicara, dia tampak tenggelam dalam ingatannya. Ekspresinya berganti-ganti antara senyuman dan kebahagiaan. Kenangan itu mungkin merupakan hal terindah dalam hidupnya. Namaku Ningki sekarang. Ningki berkata dengan suara rendah. Ningki, itu nama yang bagus. Tingkat kultifasimu telah mencapai tingkat ini. Nah, jika itu membantumu, bagaimana mungkin kecepatan kultifasimu tidak cepat? Feng Jiuxian keluar dari ingatannya, memandang Ningki sambil tersenyum, dan mengangguk ringan. Dia, kamu tahu itu. Ningki bahkan lebih terkejut lagi. Dia telah membayangkan adegan di mana dia dan Feng Jiuxian akan bertemu, tetapi semua yang terjadi di depannya tiba-tiba membuat Ningki merasa sedikit kewalahan. Tentu saja saya mengetahuinya. Ia memilih saya pada awalnya, tetapi sayangnya, di matanya, saya adalah produk yang cacat. Ketika saya tidak memiliki nilai, ia dengan kejam meninggalkan saya dan mengambil semua milik saya. Namun, saya adalah tidak berdamai dengannya. Bahkan tanpanya, saya masih akan bekerja keras untuk berkultifasi, dan menantikan hari ketika saya dapat berdiri di depannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu salah. Sudut mulut Feng Jiuxian sedikit terangkat, tetapi nadanya cukup tenang, dan tidak ada yang tahu apakah dia senang atau marah. Sistem, apakah Anda berbicara tentang sistem? Ningki memandang Feng Jiuxian dengan kaget. Jika yang dikatakan Feng Jiuxian benar, bukankah itu berarti Feng Jiuxian dulunya adalah pemilik sistem? Memikirkan hal ini, Ningki tiba-tiba teringat legenda Feng Jiuxian di benua Azure Dragon. Dia awalnya adalah murid pelayan dari sekte Serigala Serakah, tetapi pada akhirnya, dia meningkat dengan cepat dan menjadi seorang kultifator alam transendensi yang lebih kuat dari Suanzen Sang Sage Agung, dan namanya menyebar ke seluruh benua Azure Dragon. Sistem, apa ini? Oh ya, ini sangat kuat, dan selalu dapat muncul di hadapan Anda dalam bentuk yang paling dapat diterima. Namun, itu bukanlah hal yang spesifik. Selama ia mau, ia bisa menjadi manusia, dan Anda tidak perlu heran. 1984 Informasi dalam beberapa kata Feng Jiuxian membuat Ningki agak terkejut, dan dia berdiri terpaku di tanah. Di mana, ibuku, bukankah dia bersamamu? Ningki bertanya dengan susah payah. Feng Jiuxian sudah menjadi jiwa. Ningki tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi pada Wang Muting. Feng Jiuxian sedikit linglung ketika mendengarnya, tetapi kemudian dia tersenyum dan berkata, ibumu pergi ke suatu tempat yang jauh, tapi jangan khawatir. Dia seharusnya masih hidup, karena dia menyentuh hatinya dan mendongat dengan sebuah senyuman. Saya tidak merasakan sakit apapun di sini, jadi dia masih hidup. Ningki ingin bertanya lebih banyak, tapi Feng Jiuxian melirik ke langit dan melambaikan tangannya, memberi tanda pada Ningki untuk tidak berbicara. Aku menggunakan kekuatan terakhirku untuk membuatnya tidak bisa mendeteksi percakapan kita. Aku tidak punya banyak waktu lagi, jadi kamu hanya perlu mendengarkan apa yang ingin aku katakan. Setelah dia meninggalkanku, aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan berdiri di depannya lagi. Sejak hari itu, aku menggunakan segala cara untuk mencari tahu identitas dan asal-usulnya yang sebenarnya. Pada akhirnya, aku mengetahui bahwa dia berasal dari benua yang abadi. Mungkin aku membiarkan emosiku memengaruhi keputusanku dan membuatnya marah. Ekspresi Feng Jiuxian berangsur-angsur berubah menjadi serius, seolah apa yang akan dia katakan selanjutnya sangatlah penting. Suatu hari, saya tiba-tiba bertemu dengan seorang pria. Dia semuda anda, penuh semangat. Dia bertanya apakah saya benar-benar ingin bertemu dengannya lagi. Saya menjawab ia, dan pria itu menertawakan saya, mengatakan bahwa saya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Memenuhi syarat, bahwa aku mengalami delusi, bahwa aku tidak lagi berhak memiliki semua yang dia miliki. Setelah itu, dia mengambil nyawaku dan mengambil ibumu. Sebelum dia pergi, dia memberitahuku bahwa dia telah meninggalkan jiwaku karena dia ingin melihat apakah suatu hari nanti, aku bisa benar-benar berdiri di hadapannya. Siapa dia? Ekspresi Ningki sangat serius. Jika suatu saat ia juga dinilai tidak lagi memenuhi syarat untuk memiliki semua yang dimilikinya, apakah ia akan dilucuti dari semua yang dimilikinya? Misalnya istrinya, sahabatnya, orang itu, dia mengaku sebagai murid keluarga Jiang di wilayah abadi. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi dia benar tentang satu hal. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berdiri di hadapannya lagi. Feng Jiu Sian tersenyum. Keluarga Jiang. Tanda pertama yang ditampilkan oleh sistem pembunuh naga adalah kata Jiang. Seolah-olah guntur meledak di benak Ningki, semua yang dikatakan Feng Jiu Sian telah diverifikasi. Koneksi yang tak terpisahkan ini, melalui sudut yang luar biasa, sekali lagi disatukan. Namun, dia salah dalam satu hal. Paling tidak, dia tidak merampasmu, atau lebih tepatnya, dia tidak punya wewenang untuk merampasmu. Nak, berjanjilah padaku satu hal, oke. Feng Jiu Sian memandang Ningki. Teruskan. Ningki tampak serius. Temukan ibumu dan minta maaf padanya. Aku mungkin harus pergi dulu. Lalu, bantu aku menemukan murid keluarga Jiang itu dan beri dia pelajaran untukku. Hem, setelah memberinya pelajaran, ingatlah untuk mengatakan bahwa kamu adalah anakku dan beritahu dia betapa kuatnya dirimu, oke. Feng Jiu Sian tersenyum. Beritahu ibu secara pribadi. Jiwamu masih di sini, dan aku dapat memikirkan cara untuk membantumu merekonstruksi tubuh fisikmu. Kamu juga dapat secara pribadi memberi pelajaran kepada murid keluarga Jiang itu. Ningki berbisik. Tidak ada gunanya. Jiwaku akan menghilang. Ingat, temukan ibumu dan bantu aku memberi pelajaran pada murid keluarga Jiang itu. Feng Jiu Sian tersenyum. Ekspresi Ningki tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, di Menki di Gua Kaisar Dunia bawah tiba-tiba melonjak dengan liar, mengembun dan memadat menuju Ningki. Hanya dalam waktu sepuluh napas, di Menki di Gua Kaisar Dunia bawah benar-benar hilang, mengembun menjadi manik hitam yang melayang di depan Ningki. Kemudian, manik hitam ini meluncur ke tubuh Ningki dan diam-diam tinggal di laut rasa spiritual Ningki. Gumpalan di Menki terpancar darinya, menyempurnakan tubuh fisik Ningki. Ini hal terakhir yang bisa kulakukan untukmu. Aku minta maaf karena aku tidak berada di sisimu saat kamu lahir. Feng Jiu Sian memandang Ningki sambil tersenyum, cinta di matanya meledak dalam sekejap. Bahkan pada saat jiwanya menghilang, dia masih mempertahankan senyuman di wajahnya, seolah-olah dia telah melihat hidup dan mati. Dalam sekejap, udara yang tergenang sepertinya mulai mengalir perlahan. Setan di belakang Ningki melihat sekeliling dengan kaget, bertanya-tanya kemana perginya di Menki yang membuat mereka sulit bergerak. Di dunia luar, Jian Silai dan yang lainnya juga melanjutkan gerakan mereka, tetapi mereka sepertinya tidak menyadari bahwa beberapa waktu telah berlalu dengan tenang. Di kota Raksasa Lucifer, wajah iblis bersayap empat bersinar dengan keheranan. Dia melihat sekeliling dengan curiga dan berbisik pada dirinya sendiri, aura tadi sangat aneh. Apa sebenarnya itu? Dia sepertinya tidak menyadari bahwa waktu baru saja berhenti. Di dalam gua kaisar dunia bawah. Apa yang baru saja kamu ambil? Serahkan. Setan di bawah komando Liu Donghe saling memandang dan segera mengepung Ningki. Ningki, bagaimanapun, tampaknya tidak menyadarinya saat dia diam-diam melihat ruang kosong di depannya. Hmm, apakah tidak apa-apa jika kita diam saja? Setan-setan itu bertukar pandang dan tiba-tiba menyerang Ningki. Ningki tiba-tiba mendongak, berbalik, dan meninju salah satu iblis itu. Iblis itu menjerit dan langsung berubah menjadi awan kabut darah, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Ningki tidak berhenti dan terus memukul. Dengan serangkaian ledakan, iblis di bawah komando Liu Donghe semuanya mati di tangan Ningki. Setan yang hendak menyerang melihat ini dan buru-buru mundur ketakutan, memandang Ningki dengan tidak percaya. Mereka berdua adalah manusia iblis setengah langkah, tapi bagaimana kekuatan tempur Ningki bisa begitu menakutkan? Kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian semuanya berjalan sesuai dengan aturan jalan surgawi. Jika suatu hari saya melampaui jalan surgawi dan menguasai jalan surgawi, maka ayah, saya pikir kita akan bertemu lagi. Ningki menoleh untuk melihat tempat Feng Jiuxian menghilang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Saya menyetujui permintaan Anda, saya akan menemukan ibu saya dan memberi pelajaran pada keluarga Jiang. Saya akan melakukan keduanya. Apa yang dia katakan? Bahasa yang aneh, ini sangat mirip dengan auman keberadaan tadi. Setan-setan itu memandang Ningki dengan curiga. Pada saat ini, sebidang tanah jatuh dari langit dan mengenai kepala iblis. Gua Kaisar Dunia Bawah akan runtuh. Ayo keluar dulu. Setan-setan itu memandang Ningki dengan ketakutan dan mundur. Ningki mengulurkan tangannya dan memotong tempat Feng Jiuxian baru saja berdiri, dan memasukkannya ke dalam paket luar angkasa. Setelah melakukan semua ini, Ningki berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Ledakan. Gua Kaisar Dunia Bawah runtuh. Liu Donghe dan iblis lainnya melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mengapa Gua Kaisar Dunia Bawah tiba-tiba runtuh? Spider Wen menghela nafas lega saat dia melihat Ningki keluar. Apa yang terjadi di dalam? Hem, dimanakah murid-murid dan cucu-cucu saya? 1985. Aku tidak menyangka Gua Kaisar Dunia Bawah akan runtuh tanpa peringatan apapun. Setan menghela nafas ketika dia melihat reruntuhan di depannya. Ketika petapa Agung Suan Zen dan yang lainnya melihat Ningki berjalan keluar dengan selamat, mereka langsung menghela nafas lega. Gu Sao Jian, Paman Yan dan yang lainnya juga akhirnya mengkonfirmasi identitas Ningki. Mereka tidak berani bertindak gegabuh, dan sedikit rasa takut muncul di hati mereka. Mereka menyesal datang ke sini. Apa? Dibunuh olehnya. Raungan marah tiba-tiba terdengar. Siluet Liu Donghe melintas saat dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Ningki. Bang! Liu Donghe terpaksa mundur beberapa langkah. Pain berdiri di depan Ningki dan dengan lembut menurunkan telapak tangannya. Cahaya dingin muncul di matanya. Liu Donghe, kamu ingin membunuh muridku. Sage Agung Swanzen dan yang lainnya terkejut dengan perubahan ini dan memandang Ningki. Mata Liu Donghe penuh amarah. Muridmu membunuh semua muridku. Apakah salah jika aku membunuhnya? Oh! Pain melihat sekeliling dan tidak melihat kelompok iblis yang dikirim Liu Donghe ke Gua Kaisar Dunia Bawah. Para ahli tahap iblis bumi lainnya menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Tapi kebanyakan dari mereka menatap Ningki dengan mata berkedip-kedip. Mereka sudah mengetahui semua yang terjadi di Gua Kaisar Dunia Bawah. Kali ini, tidak ada yang mendapatkan apapun kecuali Ningki. Menurut laporan murid-murid mereka, Ningki adalah satu-satunya yang melakukan kontak dekat dengan lampu merah. Setelah itu, Gua Kaisar Dunia Bawah runtuh. Semua orang mengira Ningki telah mengambil sesuatu dari Gua Kaisar Dunia Bawah. Jika tidak, itu akan menjadi suatu kebetulan yang terlalu besar. Sakit? Sepertinya muridmu mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Membunuh murid Liu Donghae adalah salah, tetapi mengambil semuanya untuk dirinya sendiri lebih salah lagi. Itu benar. Minta dia untuk menyerahkan barang-barang yang dia peroleh di Gua Kaisar Dunia Bawah. Liu Donghae, jangan terlalu bersemangat. Akan selalu ada korban jiwa. Bahkan jika murid dan murid agungmu tidak mati di sini, mereka akan mati. Mati di tempat lain. Bei Suan, ceritakan padaku apa yang kamu lihat di kediaman Kaisar. Mengapa kamu ingin membunuh semua murid dan murid besar Liu Donghae? Pain memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Ningki tersenyum. Ada jiwa ilahi di Gua Kaisar Dunia Bawah. Saat aku melihatnya, jiwa itu sudah menghilang. Tidak ada apapun di dalamnya kecuali jiwa ilahi ini. Adapun, matanya tertuju pada Liu Donghae. Mengapa saya membunuh murid-muridnya? Itu karena mereka ingin menindas saya. Mereka pantas mati. Hmm. Pain menganggup dan memandang Liu Donghae. Apakah kamu mendengar itu? Murid dan cucumu tidak sebaik aku, jadi tidak masalah jika mereka mati. Namun, kamu baru saja menyerang Bae Suan dan mencoba membunuh murid langsungku. Aku tidak bisa membiarkan ini meluncur dengan mudah. Ayo bertarung. Baiklah, ayo bertarung. Aku sudah lama menganggapmu merusak pemandangan. Ayo. Liu Donghae mengeluarkan raungan keras, dan kemudian dua sosok langsung menerobos langit. Tiba-tiba terdengar suara nyaring di langit, seperti guntur yang menggelegar. Kedua ahli iblis bumi sedang bertarung, mengobarkan Ki iblis di sekitarnya, dan bahkan langit dan bumi pun berubah warna. Iblis di tanah memandang ke langit, tetapi Pain dan Liu Donghae dikelilingi oleh iblis Ki yang tak ada habisnya. Kecuali iblis panggung iblis bumi, iblis lainnya tidak dapat melihat detail situasinya. Laba-laba Wen menghampiri Ningki dan bertanya. Spider Wen berjalan ke sisi Ningki dan mengirimkan suaranya. Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Mata laba-laba Wen berbinar. Ada banyak demoni Ki di dalamnya. Aku sudah berkultivasi di sini selama bertahun-tahun. Ningki melanjutkan. Laba-laba Wen tercengang. Apalagi. Kalau begitu, tidak ada apa-apa. Ningki mengangkat bahu. Laba-laba Wen memandang Ningki dan mengangguk. Dia sepertinya mempercayai apa yang dikatakan Ningki. Tapi Ningki tidak berbohong padanya. Tidak ada apapun di Gua Kaisar Dunia bawah kecuali ki iblis dan jiwa ilahi Feng Jiuxian. Adapun demoni Ki, telah diringkas menjadi manik oleh Feng Jiuxian dan diberikan kepada Ningki. Pada saat ini, manik itu terus-menerus memancarkan demoni Ki untuk memurnikan tubuh Ningki. Ledakan. Ledakan. Menakutkan sekali. Apakah ini kekuatan iblis bumi? Mereka akan menghancurkan langit. Gu Sao Jian dan yang lainnya melihat warna yang terus berubah di langit. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Gu Sao Jian masih baik-baik saja, tetapi kelompok kebanggaan surga dari suku laut tulang yang di abawa belum pernah melihat ahli panggung setan bumi beraksi. Awalnya mereka masih sangat mabuk, tapi sekarang mereka semua ketakutan. Mereka terus memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka terkena gempa susulan. Mereka mungkin akan mati seketika. Murid Liu Donghe memandang ke langit, mata mereka dingin dan menyeramkan saat mereka menatap Ningki. Tatapan mereka menyapu Spider Wen, dan ekspresi ketakutan muncul di mata mereka. Jika Spider Wen tidak hadir, mungkin mereka sudah menyerang untuk membalaskan dendam sesama murid mereka. Pertempuran ini tidak berlangsung lama. Satu jam kemudian, sesosok tubuh jatuh seperti meteor beberapa mil jauhnya dari kerumunan. Ledakan keras terdengar, dan awan jamur muncul. Ketika debu meredah, murid-murid Liu Donghe dengan cepat berteriak ketakutan dan terbang menuju Liu Donghe. Liu Donghe terbaring menyedihkan di lubang yang dalam. Dia tidak menunggu murid-muridnya menghubunginya sebelum dia terbang ke langit lagi. Namun, matanya dipenuhi ketakutan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia tidak punya niat untuk terus menyerang. Pain perlahan mendarat di tanah dan berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Liu Donghe dengan dingin dan berkata, Jika kamu ingin bertarung lagi, aku bisa menemanimu. Huff, Pain, sebaiknya kamu selalu mengawasi muridmu. Aku akan mengingat dendam ini. Liu Donghe mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Jian Silai sebelum dia pergi. Dari sini, semua orang dapat menyimpulkan bahwa luka Liu Donghe tidak ringan. Kalau tidak, dia tidak akan pergi terburu-buru. Ayo pergi. Di dalam gerbong, Jian Silai melirik Ningki melalui tirai kasa dan sedikit membuka bibir merahnya. Setan-setan tahap iblis bumi lainnya tertegun sejenak. Kemudian, mereka mencibir dan pergi bersama murid-murid mereka. Karena Kuil Sein Lady tidak berniat untuk mengejar apa yang telah diperoleh Ningki dari Gua Kaisar Dunia Bawah, mereka tidak dapat terus mengejarnya. Kalau tidak, mereka tidak hanya akan menyinggung Pain, tapi juga Santa Perawan Maria. Baik Suan, kamu benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Pain memandang Ningki dengan senyum tipis dan berkata, Tidak. Ningki tersenyum, matanya tenang. Yah, sepertinya keberuntunganku kali ini kurang baik. Pain tersenyum dan menganggu. Kemudian, dia melihat ke arah speeder line dan berkata, Guru telah kembali ke kota Yanshan. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Baiklah, aku akan tinggal dan bermain sebentar. Kata speeder line sambil tersenyum. Baik Suan, bagaimana denganmu? Sakit memandang Ningki. Aku akan kembali setelah beberapa saat. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, Sepertinya kamu tidak ingin pergi dengan lelaki tua sepertiku. Lupakan saja. Pain terkeke dan kemudian membubung ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang di depan semua orang. 1986. Kota Raksasa Lucifer Di halaman, dalam perjalanan pulang, Gusau Jian dan yang lainnya tidak berani bersuara, semuanya memasang ekspresi hormat. Adik laki-laki, kamu dulu tinggal di sini. Speeder Mark memandang berkeliling dengan jijik. Paman Yan langsung tersipu malu. Dengan identitas pihak lain, dia memang tidak perlu tinggal di halaman sekecil itu. Meskipun dibandingkan dengan iblis-iblis lepas itu, memiliki halaman kecil yang dikenali oleh suku Lucifer di kota Lucifer Raksasa sudah sangat mengesankan, pihak lain adalah murid langsung dari Raja Iblis Gunung Pain yang berada di panggung iblis bumi. Sejauh yang mereka tahu, Raja Iblis Gunung juga memiliki halaman luas di pusat kota Raksasa Lucifer. Paman Yan mengingat kembali sikapnya sebelumnya dan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia sudah sangat beruntung karena tidak mati, dan dia bahkan tidak berani memikirkan balas dendam. Tempat ini juga lumayan tenang. Ningki tersenyum tipis. Ketika kebanggaan surga dari suku Laut Tulang di belakang Gusau Jian mendengar ini, secercah kebanggaan langsung muncul di mata mereka. Cara mereka memandang Ningki juga telah banyak berubah. Dari permusuhan awal, hingga penghormatan saat ini, mereka diam-diam gembira. Halaman suku Laut Bon mereka sendiri telah dipuji oleh tokoh hebat seperti Ningki. Oh, tidak apa-apa. Spider Wayne masih merasa sedikit jijik dan berkata, kapan kamu akan pergi ke Kuil St. Lady? Ayo pergi bersama. Ya, ini waktunya untuk pergi. Ningki mengangguk, matanya bersinar karena emosi. Dia telah menemukan semua orang yang ingin dia temukan di penjara abadi. Sayangnya, itu tidak sempurna. Dia hanya ingin bertemu Jian Silai lagi untuk melihat apakah dia masih memiliki ingatannya. Setelah itu, tiba waktunya dia pergi. Gusau Jian dan yang lainnya memandang Ningki dengan iri. Ningki bukan hanya murid iblis bumi, tetapi dia juga memiliki kesempatan pergi ke Kuil Orang Suci untuk bertemu dengan Orang Suci dari suku Lucifer. Ini adalah suatu kehormatan tertinggi, dan mereka mungkin tidak akan pernah mendapatkan kehormatan seperti itu sepanjang hidup mereka. Sepanjang jalan, Spider Wayne memperhatikan bahwa Ningki menilai dirinya lebih dari sebelumnya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Ketika dia tiba di Kuil St. Lady dan sedang menunggu penjaga Kuil St. Lady memanggilnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ningki. Adik laki-laki, kenapa kamu terus menilaiku? Apakah ada sesuatu di wajahku? Kakak senior, apakah orang suci itu benar-benar ibumu? Ningki tersenyum. Oh, jadi karena ini. Pelankan suaramu. Sebaiknya jangan membicarakan hal ini di Kuil St. Lady. Tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa dia adalah ibuku. Spider Wayne pertama kali melihat sekeliling secara misterius. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, dia terkeke pada Ningki. Kalau begitu kakak senior, ayahmu adalah. Ningki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Saya tidak punya ayah. Kata Spider Wayne. Tidak ada ayah. Ningki sedikit terkejut. Adik, tahukah kamu bahwa ada sejenis air yang wanita bisa melahirkan anak setelah meminumnya, dan laki-laki akan mati setelah meminumnya? Spider Stripe tertawa. Ningki segera teringat pada Womanland. Mungkinkah di sini ada air sebanyak itu? Ibuku melahirkanku karena dia meminum, air suci roh asli. Omong-omong, para orang suci dari suku Lucifer tidak memiliki anak. Jika bukan karena sang patriark yang menentang pendapat orang banyak, ibuku tidak akan menjadi orang suci karena keberadaanku. Ketika aku masih kecil, orang-orang tua itu menatapku seolah-olah mereka ingin mencekikku. Oleh karena itu, saya sering tinggal di kota Yanshan dan tidak suka tinggal di suku Lucifer. Jaring laba-laba tersenyum. Jadi begitu. Ningki menganggup penuh pengertian. Jangan membuat keributan di kuil Saint Lady. Anda ingin melihat saintes? Ikut denganku. Sedangkan untukmu, tetap di sini dan tunggu. Seorang wanita tua tiba-tiba berjalan di depan mereka berdua. Kerutan di wajahnya begitu tebal hingga hampir turun hingga ke bahunya. Tubuhnya juga memancarkan aura pembusukan, seolah-olah dia adalah monster tua yang baru saja keluar dari peti mati. Mata hijaunya bersinar dengan cahaya redup. Kenapa aku tidak bisa pergi? Ada bekas kemarahan di wajah Spider Wayne. Wanita tua itu memandangnya dengan dingin. Karena itulah aturannya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Spider Wayne, menatap Ningki, dan berbalik untuk pergi. Kakak senior. Ningki memandang Spider Wayne. Spider Wayne menenangkan amarah di hatinya dan kemudian memandang wanita tua itu dengan mengejek. Dia berkata kepada Ningki, adik laki-laki, wanita tua ini adalah pelayan dari dua generasi orang suci sebelumnya. Dia telah hidup sampai sekarang. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, hanya di lingkaran penuh manusia iblis, usianya satu tahun. Salah satu yang terbaik di kota Raksasa Lucifer. Namun, menurutku dia akan segera dimakamkan dengan damai. Pergilah bersamanya. Hati-hati. Jika dia dengan sengaja mempersulitmu, jangan impulsif. N. Langkah kaki wanita tua itu berhenti sebentar dan dia berbalik untuk melihat Ningki dengan dingin. Kalau begitu, kakak senior, aku pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya ke arah Spider Wayne dan kemudian berjalan menuju wanita tua itu. Melihat ini, wanita tua itu menatap Spider Wayne dengan dingin. Spider Wayne tidak menunjukkan kelemahan apapun dan kembali menatapnya dengan mata dingin. Sambil mendengus dingin, wanita tua itu menoleh dan pergi. Tidak lama kemudian. Ada di sini. Kamu boleh masuk, tapi ingat aturannya. Jangan berada dalam jarak sepuluh kaki dari orang suci. Kalau tidak, aku akan langsung membunuhmu. Wanita tua itu membawa Ningki ke olah besar sambil menjelaskan dengan tenang. Pada saat yang sama, niat membunuh yang sangat kejam keluar dari matanya dan mendarat di Ningki. Ningki memandang wanita tua itu dengan acuh-ta'acuh, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia mengabaikannya dan langsung berjalan ke olah. Tak beradab. Wanita tua itu memicinkan mata ke punggung Ningki dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa gerakan Ningki berhenti sebentar. Olah itu sangat besar dan panjang. Di ujung olah, ada singgah sana besar dengan tirai kasa tergantung di atasnya. Sesosok samar-samar terlihat di dalamnya. Di kedua sisi olah berdiri manusia iblis tingkat menengah. Mereka adalah penjaga kuil orang suci, dan mereka terlihat serius. Bahkan ketika Ningki masuk, mereka tidak melihatnya. Namun, ketika Ningki berjalan menuju akhir langkah demi langkah dan semakin dekat ke Jian Silai, dua iblis yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba muncul. Mereka melintasi Trisula dan menghalangi jalan Ningki. Aura kedua iblis ini mirip dengan Wan Li Zufeng dan manusia iblis tahap akhir lainnya. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa dingin dan jijik. Nama saya Ningki. Salam, saintes. Ningki tiba-tiba menangkupkan tangannya. Jika pihak lain benar-benar Jian Silai, dia secara alami tahu arti dari dua kata ini. Ini adalah nama asli Ningki. Beisuan hanyalah nama samaran. Kalian semua, pergi. Sebuah suara perlahan terdengar dari dalam tirai kasa. Orang suci. Para penjaga iblis sedikit terkejut. Ketika orang suci menerima orang luar, mereka harus hadir. Tidak ada aturan untuk meninggalkan Ola, tapi kali ini, orang suci benar-benar meminta mereka pergi. Meninggalkan. Meninggalkan. Suaranya sekeras besi. Iya. 1987. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak berjaga di dalam? Wanita tua itu memandang dengan marah kedua penjaga manusia iblis tahap akhir di kuil Saint Lady. Nona Lilian, orang suci meminta kami mundur. Kami tidak berani melanggar perintah orang suci. Dua penjaga manusia iblis tahap akhir di kuil Saint Lady berkata dengan hormat. Status Lilian di kuil Saint Lady adalah yang kedua setelah Saint. Bagaimanapun, dia telah melayani dua generasi Saint Lady. Di kota raksasa Lucifer, tidak ada seorang pun yang lebih tua darinya kecuali pemimpin suku, Lord Lucifer. Kuil Santa Perawan tidak pernah memiliki aturan seperti itu. Bagaimana bisa bunda suci tinggal sendirian bersama iblis laki-laki di aula utama? Hancurkan. Lilian seperti singa betina gila. Ketika iblis mendengar ini, sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka menundukkan kepala. Jelas mereka tidak punya nyali. Melihat ini, Lilian harus melakukannya sendiri. Sayangnya, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia tidak dapat menghancurkan aura iblis di pintu. Ekspresi Lilian berangsur-angsur berubah menjadi dingin dan suram. Saat orang itu keluar, kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Lilian menginstruksikan iblis-iblis itu dan berbalik untuk pergi. Setan-setan itu saling memandang. Salah satu dari mereka mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Nyonya Lilian, apakah Anda pergi mencari Lord Lucifer? Bagaimana jika Lord Lucifer menghukum kita? Apa yang harus kita lakukan? Ini. Para iblis langsung panik dan menyesali keputusan mereka. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan menentang keinginan Sein dan bersikeras untuk tetap tinggal di aula utama. Di aula utama, suasananya sangat sunyi. Ningki tidak berbicara. Dia hanya menatap tirai kasa. Kamu seharusnya mengenaliku. Jian Silai berkata perlahan. Tirai kasa otomatis terbuka ke kedua sisi. Bibi Jian, pikiranmu tidak diserang oleh aura iblis. Ningki tiba-tiba menghela nafas lega dan tersenyum. Tentu saja tidak. Jian Silai menghela nafas. Tapi aku tidak punya pilihan sekarang. Apakah karena suku Lucifer? Mata Ningki bergerak sedikit. Iya. Jian Silai menganggup dan berjalan ke sisi Ningki. Dia melihat Ningki dari atas ke bawah dan tersenyum. Kultifasimu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana kamu bisa sampai ke penjara abadi kali ini? Daoyan. Ningki tersenyum. Dia lagi. Cahaya dingin melintas di mata Jian Silai, jika aku bisa kembali ke benua tengah, aku pasti akan membunuh bocah ini dengan pedangku. Ningki tahu bahwa dia tidak sedang membual. Dengan budidaya tahap iblis bumi, Kaisar abadi Daoyan tidak memiliki satu peluang pun untuk menang. Orang ini telah merencanakan dan mengirim semua orang yang mengancamnya ke penjara abadi, tetapi dia tidak menyangka bahwa selama dia cukup beruntung, kesadarannya tidak akan di iblis di penjara abadi, dan ruang untuk pertumbuhan akan jauh lebih kuat daripada di benua tengah. Melihat bagaimana Kaisar abadi Daoyan telah berkultivasi selama bertahun-tahun, namun dia masih setengah langkah abadi duniawi, orang dapat melihat perbedaannya. Bibi Jian, kamu sudah lama tidak berada di penjara abadi, tetapi tingkat kultifasimu telah mencapai tahap iblis bumi. Pertemuan kebetulan apa yang kamu temui? Ningki penasaran. Setelah Sagi Agung Suan Zen dan saya dijebloskan ke penjara abadi, saya dibawa pergi oleh Lucifer. Basis kultifasi saya pada dasarnya diperoleh dengan bantuannya. Kata Jian Si. Korek. Ningki sedikit terkejut. Setiap pemimpin suku Lucifer menyebut dirinya Lucifer. Setan biasa tidak memiliki kualifikasi ini. Jian Si Lai menjelaskan. Mengapa dia membawamu pergi, dan mengapa dia menjadikanmu orang suci di tempat ini? Sebenarnya, Anda dan suku Lucifer tidak ada hubungannya satu sama lain, bukan? Ningki mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa saya dilahirkan untuk menjadi orang suci dari suku Lucifer, dan dia dapat menemukan saya karena dia dibimbing sebelumnya. Jian Si Lai tersenyum. Awalnya, saya mengira dia akan memakan saya atau memperlakukan saya sebagai mainan. Saya tidak menyangka bahwa dia benar-benar mengkultifasi saya sebagai orang suci dari suku Lucifer dan secara pribadi mengajari saya kultifasi. Mampu menerobos ke tahap iblis bumi hanya dalam beberapa ribu tahun. Ada hal seperti itu. Ningki memasang ekspresi aneh di wajahnya. Apakah ini takdir yang legendaris? Beik Suan, apakah kamu tahu keberadaan ayah dan ibumu? Saya curiga mereka berada di penjara abadi, tetapi setelah ribuan tahun, saya masih belum menemukannya. Kata Jian Si Lai. Ningki menghela nafas dalam hatinya saat mendengar ini. Dengan kegigihan Jian Si Lai, dia bisa menebak reaksi seperti apa yang akan dia rasakan setelah dia memberitahunya berita tentang Feng Jiusian. Terkadang, ketidaktahuan juga merupakan semacam kebahagiaan. Sebenarnya, aku pernah melihat ayahku di Gua Kaisar Dunia Bawah. Ningki berkata dengan suara rendah. Gua Kaisar Dunia Bawah. Bagaimana mungkin? Wajah Jian Si Lai menunjukkan ekspresi keheranan, dan aura di tubuhnya menyapu tak terkendali. Aura tahap setan bumi sangat menakutkan, dan Ningki didorong mundur 7 hingga 8 meter oleh aura ini. Seolah merasakan bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, Jian Si Lai segera menjadi tenang, tapi dia masih terlihat sangat bersemangat. Apakah yang baru saja kamu katakan itu benar? Tapi Gua Kaisar Dunia Bawah telah runtuh. Di mana ayahmu? Bibi Jian, tentu saja aku tidak berani berbicara sembarangan tentang masalah ini. Gua Kaisar Dunia Bawah akan runtuh karena ayahku sudah pergi. Kata Ningki. Kiri, kemana dia pergi? Kenapa dia masih enggan keluar dan menemuiku setelah sekian lama menghilang? Mata Jian Si Lai memerah karena suosh. Bibi Jian, ayah punya kesulitannya sendiri. Bukannya dia tidak ingin bertemu denganmu. Ningki menghibur. Lalu kemana dia pergi? Karena dia tidak bisa bertemu denganku, aku akan mencarinya. Jian Si Lai sedikit bersemangat. Benua Abadi. Ningki menghela nafas dan berkata. Benua Abadi. Kenapa dia pergi ke Benua Abadi? Jian Si Lai berdiri di tempat dengan linglung, bergumam pada dirinya sendiri. Ningki berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Setelah sekitar satu jam, dia tampak sadar kembali dan menenangkan diri. Dia memandang Ningki dengan ekspresi rumit. Apakah kamu melihat ibumu? Apakah dia baik-baik saja? Ibuku juga berada di Benua Abadi. Dia dibawa pergi oleh seseorang. Karena orang inilah ayahku tidak bisa muncul. Ningki menatap ke langit dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Apa maksudmu ada yang mengejar ayah dan ibumu? Dia abadi. Jian Si Lai akhirnya bereaksi. Dari beberapa kata Ningki, dia menghubungkan titik-titik yang dia yakini sebagai sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ia itu betul. Ningki mengangguk. Kalau begitu ayo pergi ke Benua Abadi juga. Aku tidak percaya aku tidak akan bisa melihatnya setelah umurku habis. Kata Jian Si Lai dengan tatapan penuh tekat di matanya. Bibi Jian, apakah kamu tahu cara menuju ke sana? Ningki tercengang. Aku tidak tahu. Jian Si Lai berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu kenapa dia begitu percaya diri? Ningki tersenyum pahit di dalam hatinya. Sebelum dia dapat berbicara, pintu tiba-tiba terbuka, dan Lilian mengikuti di belakang iblis tua dengan cibiran di wajahnya. Mereka berjalan menuju aula, diikuti oleh para penjaga kuil Saint Lady. 1988 Awalnya, pintu aula utama telah disegel oleh ki iblis Jian Si Lai. Sekarang pintunya terbuka, ki iblis di dalamnya telah hilang sepenuhnya. Jelas sekali bahwa seseorang telah menghancurkan ki iblis, dan untuk dapat menghancurkan ki iblis Jian Si Lai, budidaya pihak lain tidak akan lebih lemah dari demon bumi awal. Tangkap anak ini untukku. Beraninya kamu menajiskan orang suci. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Lilian menunjuk ke arah Ning Ki dan berteriak keras. Siapa berani? Jian Si Lai tertawa ringan. Para penjaga iblis di kuil Saint Lady saling memandang, dan tidak ada yang berani bergerak. Ketika Lilian melihat ini, dia langsung melihat ke arah lelaki tua itu, Elder Jesse, Santa Perawan sendirian bersama seorang pria di sebuah ruangan. Jika berita ini tersebar, itu akan menjadi noda besar di kuil Santa Perawan kita. Suku Lucifer kita akan juga kehilangan muka karena ini dan ditertawakan. Saya meminta penatua Jesse untuk membunuh orang ini secara langsung. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Jian Si, gadis suci, ini adalah aturannya. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan lagi. Orang tua yang dipanggil sebagai penatua Jesse tersenyum. Dia bergerak sedikit dan muncul di depan Ning Ki pada saat berikutnya, meraih kepala Ning Ki. Telapak tangannya dipenuhi aura setan. Rupanya, dia bermaksud menangkap Ning Ki sampai mati. Saat berikutnya, teratai putih mekar di depan Ning Ki, menghalangi gerakan Jais. Jais mundur tiga langkah dan menatap Jian Si dengan dingin. Jian Si Lai memegang pedang panjang di tangannya. Pedang panjang ini terlihat sangat biasa, namun memancarkan aura artefak sihir yang samar. Itu bukanlah artefak sihir tingkat rendah, tapi setidaknya artefak sihir tingkat menengah, atau bahkan artefak sihir tingkat tinggi. Jika kamu berani bersikap kurang ajar di hadapanku lagi, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Jian Si Lai mendengus dingin, lalu pandangannya tertuju pada dua pemimpin penjaga kuil Saint Lady. Sebagai penjaga kuil Saint Lady, apakah ini caramu melindungiku? Mohon maafkan saya, Saintes. Keduanya saling memandang dan membuat keputusan di dalam hati. Mereka memimpin penjaga di belakang Jian Si Lai dan menghadapi Lilian dan Jais. Saintes, jika kamu terus seperti ini. Lilian memandang Jian Si Lai dengan murung. Benda tua yang mau masuk kubur, berisik sekali. Diam, saya orang suci, dan anda hanyalah seorang pelayan. Hanya karena anda telah melayani dua generasi orang suci, anda menuding saya. Anda bahkan tidak tahu perbedaan antara superior dan inferior, bukan? Jian Si berteriak dengan dingin. Lilian menatapnya dengan kaget, seolah dia tidak menyangka Jian Si Lai akan mengatakan itu. Ning Ki memandang Lilian dengan sombong. Suasana hati Jian Si Lai sedang buruk sekarang. Dia telah mengenai moncong pistolnya. Namun, meskipun Jian Si tidak berencana memberi pelajaran pada Lilian, Ning Ki masih berencana mencari kesempatan untuk mengirimnya pergi. Dia berpikir bahwa Ning Ki tidak mendengar kutukan rendah, tetapi kenyataannya, Ning Ki mendengarnya dengan jelas. Dia tidak hanya menghina Ning Ki, tetapi dia juga melibatkan seluruh keluarga dan tetua Ning Ki. Jika Ning Ki bisa menanggung ini, maka nama belakangnya bisa ditulis terbalik. Penatua Jess Lilian terbangun dari keterkejutannya dan menatap Jess dengan jengkel. Meskipun dia sengaja mengincar Jian Si Lai dalam banyak hal, dia tidak dapat menyangkal perkataan Jian Si Lai sekarang. Saintes, itu tidak benar. Lilian telah mengabdi pada dua generasi Saintes. Bahkan jika dia tidak memiliki pujian apapun, dia telah bekerja keras. Sebagai Saintes, bagaimana kamu bisa menghinanya seperti ini? Untuk iblis biasa yang bahkan belum berada di tahap iblis. Jess, mungkinkah kamu? Apakah hatimu sudah tergerak? Jess memandang Jian Si Lai dengan senyuman yang bukan senyuman. Kalimat terakhirnya sangat menyayat hati. Setelah Lilian mendengarnya, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Para penjaga kuil Sain Lady yang berdiri di belakang Jian Si Lai segera memperlihatkan ekspresi terkejut saat mereka melihat ke arah Jian Si Lai dengan bingung. Setelah Jess mengatakan itu, mereka memang merasa tindakan Jian Si Lai kali ini sangat aneh. Pertama-tama, mengapa orang suci membiarkan iblis laki-laki ini tinggal di aula utama sendirian? Apa yang terjadi di antara mereka berdua di aula tadi? Ekspresi Ning Si Lai menjadi gelap. Setelah Jian Si Lai mendengar perkataan Jess, pedang yang diarahkan ke tubuhnya langsung melonjak ke langit dan langsung menembus langit-langit aula. Setan-setan di kota raksasa Lucifer melihat niat pedang ini satu demi satu. Setelah memastikan bahwa niat pedang datang dari arah kuil Sain Lady, wajah mereka menunjukkan ketakutan dan mereka bergegas menuju kuil Sain Lady. Gadis suci, apa yang akan kamu lakukan? Jess sedikit terkejut dengan reaksi Jian Si Lai, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Dia yakin keberadaan pavilion Penatua telah memperhatikan tempat ini. Sepasang sayap hitam perlahan terbentang di belakang Jian Si Lai. Lilian dan Jess bahkan lebih terkejut saat melihat ini, tapi saat berikutnya, sepasang sayap lain terbentang di belakang Jian Si Lai. Empat sayap, bagaimana bisa menjadi empat sayap? Lilian memandang Jian Si Lai dengan tidak percaya, wajahnya pucat. Mata Jessi dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Gemerincing. Ningki mendengar suara benturan logam di belakangnya. Dia berbalik dan melihat para penjaga kuil Sain Lady sedang berlutut di tanah, menatap Jian Si Lai dengan ekspresi saleh. Lilian, Jess, kalian berdua menghinaku. Kalian pantas mati. Mata Jian Si Lai benar-benar hitam, tanpa sedikitpun warna putih di dalamnya. Tubuhnya memancarkan aura yang tinggi dan perkasa, seolah-olah dia adalah dewa yang memandang dunia. Dia memandang Lilian dan Jessi. Lilian, kamu wanita tua sialan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa orang suci itu bersayap empat? Sial, selain Lord Lucifer, suku Lucifer kita sebenarnya memiliki sayap empat lainnya. Anda telah merugikan saya. Jess menamparkan Lilian dan menggeram marah. Kemudian, dia berlutut di depan Jian Si Lai dan menundukkan kepalanya untuk memohon, Sain Tes, saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Lilian tidak punya banyak sisa umur, dan setelah ditampar oleh Jess, dia terluka parah. Namun, dia tidak bisa merasakan sakit apapun sekarang, dan yang ada hanya ketakutan yang tak ada habisnya di hatinya. Dia telah bersama Jian Si Lai begitu lama, tetapi dia tidak pernah mengetahui bahwa Jian Si Lai memiliki empat sayap. Jika dia tahu lebih awal, bagaimana dia berani mengincar Jian Si Lai lagi dan lagi. Empat sayap adalah legenda di suku Lucifer. Setelah menjadi setan langit dan mengaktifkan garis keturunan leluhur mereka, mereka secara alami akan mendapatkan empat sayap. Jian Si Lai sekarang memiliki empat sayap, yang berarti dia pasti akan menjadi iblis langit. Dua generasi orang suci sebelumnya telah jatuh karena wilayah mereka, tetapi Jian Si Lai ditakdirkan untuk tidak menjadi seperti ini, karena dia telah mengaktifkan garis keturunan leluhurnya. Ibu. Karena keributan itu, Spider Prin mengabaikan halangan itu dan berlari. Ketika dia melihat dua pasang sayap di punggung Jian Si Lai, dia langsung tercengang. Jadi, Lucifer berkata bahwa Bibi Jian ditakdirkan menjadi orang suci karena dia memiliki garis keturunan leluhur suku Lucifer. 1989 Jian Si Lai memandang Jesse dengan acuh-ta'acuh, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Niat membunuhnya tidak berkurang karena permintaan belas kasihan Jesse. Tidak bagus, dia benar-benar berencana membunuhku. Jejak ketakutan muncul di mata Jesse. Butuh kerja keras bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi hingga titik ini, dan hanya dia yang tahu kesulitan yang telah dia lalui. Dia masih bisa hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia sama sekali tidak bisa mati di sini. Kalau tidak, bukankah semua kesulitan yang dia derita selama bertahun-tahun akan sia-sia? Jian Si Lai bergerak, pedang panjang di tangannya tersapu dengan cahaya dingin, dan Lilian menjerit menyedihkan seperti lolongan keledai. Anggota tubuhnya telah dipotong. Gadis suci, pelayan tua ini salah, gadis suci. Lilian memohon belas kasihan dengan keras. Jejak rasa kasihan muncul di mata para penjaga kuil Saint Lady yang berdiri di belakang Jian Si Lai. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia melakukannya? Lilian telah mengincar Jian Si Lai sejak lama. Semua orang telah melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri. Hanya karena identitas istimewanya maka tidak terjadi apa-apa. Tanpa diduga, gadis suci mereka tidak mau repot dengan pelayan tua ini. Sekarang dia merasa terganggu, dia bahkan langsung memotong anggota tubuh Lilian. Anggota badan ini tidak dipotong begitu saja. Vitalitas di area yang terputus telah lama dihancurkan oleh energi iblis yang ganas. Kecuali jika ada bantuan dari keberadaan tingkat iblis surgawi atau dia menelan beberapa harta surga dan bumi, pada dasarnya mustahil anggota tubuh ini tumbuh kembali. Hahaha, sekarang kamu tahu cara memohon ampun. Spider Wen memandang Lilian dengan ekspresi lega. Sudut mulut Jian Si Lai sedikit melengkung. Saat dia hendak mengakhiri hidup Lilian, ledakan tawa terdengar dari pintu. Gadis suci, meskipun Lilian memanfaatkan senioritasnya, dia juga telah melakukan banyak hal untuk suku Lucifer kita selama bertahun-tahun. Demi lelaki tua ini, biarkan dia pergi kali ini. Seorang lelaki tua perlahan masuk. Aura di tubuhnya lebih tebal daripada Jian Si Lai dan Jesse. Jelas sekali bahwa dia adalah eksistensi di tahap tengah dari iblis bumi. Penatua Martinez, selamatkan aku. Lilian sepertinya telah melihat penyelamatnya. Dia ingin memeluk pahannya, tetapi ternyata dia tidak punya tangan. Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat ke belakang Martinez. Saat Jesse melihat kedatangan lelaki tua itu, dia langsung menghela nafas lega. Martinez adalah anggota kabinet Penatua dan bertanggung jawab atas banyak urusan di kota raksa Salusifer. Jika dia maju, Jian Si Lai akan memberinya wajah. Setidaknya nyawanya terselamatkan hari ini. Martinez, kenapa kamu bebas datang ke kuil Saint Lady ku hari ini? Jian Si Lai berkata dengan acuh tak acuh. Martinez terkekeh sambil melihat keempat sayap di punggung Jian Si Lai. Sedikit keterkejutan melintas di kedalaman matanya, tapi dia tidak mengungkapkannya. Dia tersenyum dan berkata, Gadis suci, aku kebetulan melewati tempat ini hari ini dan melihat gadis suci itu sangat marah. Aku takut sesuatu akan terjadi, jadi aku datang untuk melihatnya. Oh, begitu. Jian Si Lai tertawa kecil. Dia menunjuk Lilian dan menatap Martinez. Apakah kamu benar-benar ingin membela budak jahat ini? Ini. Jejak keraguan muncul di wajah Martinez. Melihat ini, Lilian buru-buru berteriak minta tolong. Martinez menunduk dan menatap Lilian. Tatapannya menyapu kerutan di wajahnya, dan ada sedikit rasa jijik di kedalaman matanya. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia pernah menjalin hubungan romantis dengan wanita ini di masa lalu, dia akan merasa tidak enak jika dia tidak membantunya hari ini. Memikirkan hal ini, Martinez tersenyum pada Jian Si Lai dan berkata, Gadis suci, meskipun temperamen Lilian sedikit buruk, tidak cukup baginya untuk mati. Bagaimana dengan ini? Kamu telah mematahkan anggota tubuhnya, dan bahkan jika dia pulih di masa depan, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengan manusia iblis tahap akhir. Baiklah kalau begitu, aku akan memberimu wajah. Kilatan dingin melintas di mata Jian Si Lai, lalu dia berjalan keluar dari aula. Martinez ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Jian Si Lai sepertinya tidak berniat berbicara dengannya, dia segera menutup mulutnya. Lilian bersembunyi di belakang Martinez dan menatap Jian Si Lai dengan mata berbisa. Huh, sayang sekali, pena tua Martinez ini datang pada waktu yang tepat. Jika dia tidak datang, Lilian tua yang licik itu akan mati hari ini. Laba-laba Wen tampak menyesal. Ningki awalnya pergi bersama Jian Si Lai, tetapi ketika dia melewati Lilian, cahaya pedang menyala di tangannya. Karena auranya sangat lemah, Martinez sama sekali tidak waspada terhadap Ningki. Pada saat dia bereaksi, kepala Lilian sudah terbelah dua, dan otaknya berceceran ke tanah. Lilian, manusia iblis lingkaran penuh, telah mati di tempat. Faktanya, Lilian tidak akan mati begitu saja. Bagaimanapun juga, dia adalah manusia iblis lingkaran penuh. Namun, anggota tubuhnya telah dipotong oleh Jian Si Lai, dan dia terluka parah. Kesehatannya telah menurun ke titik yang sangat rendah. Kemudian, seperti Martinez, dia tidak pernah berpikir untuk menjaga diri dari Ningki, itulah sebabnya dia langsung dibunuh oleh pedang pembunuh naga Ningki yang tak terkalahkan. Masih ada sedikit keterkejutan dan kengganan di mata abu-abu Lilian. Tidak ada notifikasi dari sistem. Ningki tidak tahu apakah akan ada imbalan jika membunuh Lilian. Bagaimanapun, sistem sedang dalam proses peningkatan. Spider Wen memandang Ningki dengan mulut ternganga, tidak bisa bereaksi. Namun, Jian Si Lai sedikit terkejut. Saat berikutnya, sosoknya melintas dan muncul di depan Ningki, berdiri di antara dia dan Martinez. Apa yang sedang terjadi? Jesse dan para penjaga kuil Santa Perawan Maria tercengang. Kamu, membunuh Lilian. Mata Martinez dipenuhi amarah saat dia menatap Ningki. Ningki tersenyum. Tanganku terpeleset tadi. Maaf. Martinez, kamu mendengarnya. Tangannya terpeleset. Jian Si Lai memandang Martinez dengan dingin. Martinez ingin kehilangan kesabarannya, tetapi posisi Jian Si Lai berdiri dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa dia harus berada di pihak Ningki. Menjadi musuh Jian Si Lai karena orang mati. Mungkin Martinez akan melakukannya sebelumnya, tetapi setelah melihat empat sayap di belakang Jian Si Lai, Martinez merasa bahwa menyinggung perasaannya bukanlah pilihan yang bijaksana. Haha, jadi itu hanya kesalahan tangan. Martinez menganggup dengan senyum palsu. Dengan ketukan ringan di jarinya, tubuh Lilian terbakar menjadi abu. Lilian tidak beruntung. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Shane, aku menjalani hari yang melelahkan. Aku pamit dulu. Martinez tersenyum dan berbalik untuk pergi. Melihat hal tersebut, Jesse segera mengikuti Martinez. Ketika dia melewati Ningki, wajahnya penuh kewaspadaan, seolah dia takut tangan Ningki akan tergelincir lagi. Namun, dia tidak menganggap bahwa Lilian hanyalah manusia iblis tahap sempurna dan terluka parah, sementara dia adalah iblis bumi awal. Kecuali Ningki idiot, bagaimana dia bisa menyerangnya? Segera, Jesse mengikuti Martinez dengan lancar dan meninggalkan kuil Santa Perawan Maria. Dia merasa lega. Jesse, aku ingin informasi anak itu. Kirimkan ke Kabinet Penatua besok. 1990. Keesokan harinya, informasi rincin Ningki dikirim ke Kabinet Penatua suku Lucifer. Setelah sembilan anggota Kabinet tua, termasuk Martinez, memeriksa informasi tersebut, ekspresi mereka menjadi agak serius. Kecuali informasi sebelum Ningki tiba di kota Yanshan, semua yang terjadi setelah itu, tidak peduli seberapa besar atau kecil, semuanya ada di sini. Iblis manusia setengah langkah dapat mengalahkan iblis manusia pada tahap awal. Seorang anggota Kabinet Penatua berkata dengan suara rendah, dengan kekuatan seperti itu, apakah klan kita memiliki kejeniusan seperti itu? Jika dia mengembangkan seni iblis terbaik dari sukunya, hukum surga tanpa bentuk, dikombinasikan dengan keterampilan tempur iblis tahap kelima dan artefak iblis setidaknya kelas menengah, dia mungkin bisa melakukannya. Kata anggota Kabinet Penatua lainnya. Bagaimana setelahnya, dia selamat dari serangan North Muncongsu dan dengan paksa menerima serangan telapak tangan dari serangga besar, Lingtu. Ada juga leluhur naga iblis. Dia tidak hanya melancarkan serangan telapak tangan, tapi dia juga mengejarnya sepanjang jalan, namun dia masih berhasil bertahan. Menurut Anda tingkat kultivasi apa yang telah dicapai tubuhnya? Aku khawatir itu setidaknya setara dengan manusia iblis tahap akhir. Seseorang menyimpulkan. Para tetua lainnya mengangguk setuju. Dia memiliki tubuh fisik seperti itu sebelum menerobos ke tahap manusia iblis. Saya pikir dia bukan orang biasa ketika dia menerobos ke tahap manusia iblis. Mungkin orang suci menyukai ini dan ingin merekrutnya. Ditambah lagi, dia adalah murid pribadi Pain dan adik laki-laki Spiderfein. Dia juga anggota suku Lucifer kita. Martinez tidak berbicara sepatah katapun. Dia ingin membiarkan para tetua mengungkapkan pendapat mereka dan melihat apakah mereka harus mengemukakan masalah Ningki yang membunuh Lilian. Pada akhirnya, tidak ada yang peduli dengan masalah ini. Sebaliknya, mereka penasaran dengan budidaya Ningki dan ingin merekrutnya. Posisi Martinez di pavilion Elder adalah yang terendah. Dialah yang biasanya menjalankan tugas, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Pada saat ini, tetua agung dari kabinet tetua yang duduk di tengah perlahan berkata, mari kita amati dia lebih lama lagi. Jika dia benar-benar berbakat, mungkin kita bisa membawanya ke kabinet tetua dan melatihnya. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka memandang penatua agung dengan tidak percaya. Membawa dia ke kabinet penatua berarti dia pasti akan memasuki kabinet penatua di masa depan dan memegang kekuasaan besar. Apakah tetua agung benar-benar menganggapnya tinggi? Ekspresi Martinez juga sedikit berubah. Martinez akan menangani masalah ini. Dia hanya perlu mengamati secara rahasia. Tidak perlu menunjukkan dirinya. Kata tetua agung perlahan. Iya. Martinez mengangguk. Ningki tidak tahu bahwa kabinet penatua suku Lucifer yang kuat telah menganggapnya sebagai target uji coba. Pada saat ini, dia sedang bersiap untuk meninggalkan kota raksasa Lucifer bersama sage agung Suanzen dan yang lainnya. Kali ini, dia tidak hanya melihat Feng Jiuxian, tetapi juga mengetahui banyak rahasia. Berdasarkan petunjuk tersebut, ia menduga keberadaan sistem tersebut bukanlah satu-satunya. Tidak peduli apa tujuan dari sistem ini, sepertinya sistem tersebut memilih kandidat yang cocok, dan mereka yang tidak cocok akan ditinggalkan, seperti Feng Jiuxian. Jika itu masalahnya, Ningki punya alasan untuk percaya bahwa sistem tidak hanya akan memilih satu orang. Itu terlalu tidak efisien, dan mungkin ada orang seperti dia di tempat lain, di dunia lain. Pada saat yang sama, jika dia ditinggalkan oleh sistem, dia mungkin akan kehilangan segalanya, yang membuat perasaan krisis di hati Ningki menjadi semakin mendesak. Luar biasa, bagus, buruk, ketiga level ini, Ningki tidak tahu di level mana dia berada di mata sistem, tetapi meskipun sangat bagus, itu juga dievaluasi oleh sistem. Ningki tidak terbiasa hidup dan mati di tangan orang lain, terutama ketika dia telah mencapai ranahnya saat ini. Mungkin, hanya ketika dia pergi ke keluarga Jiang di wilayah surgawi, dia akan dapat mengetahui siapa dalang di balik sistem tersebut dan apa tujuannya. Keluarga Jiang di wilayah surgawi pasti merupakan eksistensi yang luar biasa. Mustahil untuk berdiri di depan mereka tanpa tingkat kekuatan tertentu. Hanya dengan meningkatkan kekuatanku aku bisa mengendalikan takdirku sendiri. Ningki bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba ekspresi ejekan muncul di matanya. Ranah budidayanya saat ini berada di bawah kendali sistem. Dia hanya bisa maju jika sistem mengizinkannya untuk maju. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk melepaskan diri dari belenggu sistem. Jalannya panjang, dan dia akan mencari kemana-mana. Sebelum pergi, Jiang Silai telah memberitahu Ningki bahwa jika dia menemukan cara untuk kembali ke daratan tengah suatu hari nanti, dia harus memberitahunya. Lagipula, selalu ada legenda di daratan tengah bahwa ketika tingkat kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan bisa terbang ke langit dan menuju ke daratan tengah. Ningki telah setuju pada saat itu, tetapi dia tahu jauh dilubuk hatinya bahwa jika dia tidak memiliki cara khusus untuk menyembunyikan ki iblisnya, Jiang Silai juga akan dibunuh oleh ras abadi jika dia pergi ke daratan ras abadi. Bagaimanapun, makhluk abadi dan iblis tidak dapat didamaikan. Selama perang besar dewa dan iblis, seluruh daratan ras iblis telah dihancurkan. Ningki berbeda. Dia memiliki tubuh dewa iblis abadi. Ketika dia tidak berubah menjadi tubuh iblis, tidak ada ki iblis di tubuhnya sama sekali. Yang ada hanyalah ki roh abadi yang agung. Kota Yansan Ningki, pembunuh abadi kemuliaan Yuan, petapa agung Suan Zen dan istrinya kembali ke kota Yansan. Pola laba-laba tetap ada di kota Lucifer. Sekarang setelah Lilian meninggal dan Jiang Silai telah menunjukkan kekuatan dan bakatnya, peraturan di Aula Saint Lady mungkin tidak akan seketat itu. Pola laba-laba dapat tinggal bersama Jiang Silai setidaknya selama satu dekade sebelum kembali ke kota Yansan. Baik Suan, apakah dia? Setelah kembali ke istana Raja Iblis, Ningki mengatur dua kamar kecil untuk mayat iblis kemuliaan Yuan dan pembunuh abadi kemuliaan Yuan. Petapa agung Suan Zen menunggu mereka berdua pergi sebelum bertanya. Ya, Ningki mengangguk sambil tersenyum. Petapa agung Suan Zen kagum dan tersenyum pahit. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Saint Lady dari suku Lucifer hanya dalam beberapa ribu tahun. Ini sungguh menyedihkan. Semua orang datang ke penjara abadi pada saat yang sama. Jiang Silai sudah berada di tahap iblis bumi, sementara petapa agung Suan Zen bahkan belum berhasil menembus tahap iblis manusia, sama seperti Ningki. Setelah mengobrol sebentar, Sage Agung Suan Zen dan Gu Miao Sian mengucapkan selamat tinggal. Mereka masih memiliki kristal iblis, jadi mereka berencana pergi ke kota penggarap tersembunyi untuk berkultivasi. Ki iblis yang dipadatkan oleh Manik Ki iblis di lautan pengetahuan saya sangat menakutkan. Itu cukup bagi saya untuk berkultivasi dalam waktu yang lama dan saya bahkan dapat membawanya ke tempat pelatihan kultivasi terbaik. Namun, sistemnya memiliki baru ditingkatkan menjadi 3%. Keponakan bela diri, kamu kembali. Barang Power Demon Bodi Tempering Pils sudah habis terjual. Kapan Anda akan menyempurnakan batch lainnya? Luril masuk dengan langkah besar. Aku akan memperbaikinya sekarang. Namun, paman bela diri, kamu harus bertanggung jawab atas ramuan roh. Ningki tersenyum. Secara kebetulan, kristal iblisnya hampir habis. Dia mungkin harus berkultivasi di alam mistik sambil menunggu sistem terbuka. Oleh karena itu, dia dapat memurnikan beberapa batch pil tempering tubuh iblis kekuatan dan menjualnya dengan sejumlah uang. Tidak masalah dengan ramuan roh. Ada banyak di rumah lelang. Aku akan menyimpannya untukmu. Namun, bagiannya.